Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Karyoto memastikan pihaknya akan mengusut tuntas kasus dugaan pemeriksaan pemerasan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo. Sementara itu Dewan Pengawas KPK kini mulai mengumpulkan bukti dan keterangan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri. Penyidik di Treskripsus Polda Metro Jaya terus mendalami kasus dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto memastikan pihaknya akan mengusut tuntas dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK tersebut. Irjen Pol Karyoto mengaku akan memonitor terus pengusutan kasus dugaan pemerasan ini yang saat ini penanganan perkaranya sudah naik ke tahap penyidikan. Sedikitnya tujuh orang juga telah diperiksa oleh penyidik di Treskripsus Polda Metro Jaya, termasuk mantan Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo, sopir dan ajudannya. Pemerasan dari awal perkara ini ditangani, Kabindumas di Krimpsus sudah memberikan laporan kepada maklumat melalui rekan-rekan. Saya sifatnya hanya memonitor. Ada hal yang sifatnya penyidikan itu sudah semacam sistem. Ada laporan masuk ya diproses, diselidiki, dicari alat buktinya, diklarifikasi. Kalau ada apa, dilihat perkara. Sudah dilaporkan, nggak ada yang baru. Sementara itu, setelah menerima laporan dari masyarakat, Dewan Pengawas KPK kini mulai mengumpulkan keterangan serta bukti terkait adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK, Firli Bahuri. Firli dilaporkan ke Dewas KPK setelah fotonya saat bertemu Syarul Yassin Limpo beredar di media sosial. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan, baik di Polda Metro Jaya maupun di Dewan Pengawas KPK. Proses pokok penyidikan perkara yang sedang KPK lakukan terus berjalan. Proses di Polda silakan kami hargai dan hormati, karena itu proses penegakan hukum sepanjang sesuai dengan prosedur dan kemenangan. Proses Dewan Pengawas KPK juga sedang berjalan. Silakan semuanya berjalan sesuai dengan kemenangannya masing-masing. Kasus dugaan pemberasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo muncul atas aduan masyarakat yang diterima Polda Metro Jaya. Meski sudah memeriksa 7 orang saksi, penyidik di Tristim Sud Polda Metro Jaya belum menganggiendakan pemeriksaan Ketua KPK Firli Bahuri. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang